yang belum ada bluetoothnya menghubungkannya lewat frekuensi FM salam buat kawan-kawan semua jumpa kembali di channel Wijaya Elektronik di video kali ini saya dapat panggilan untuk penambahan bluetooth pada tip mobil sebelumnya mobil ini mobil mewah kawan-kawan ini jenis pajiru sport tapi sayangnya di tip mobil ini tidak ada bluetoothnya sedangkan si pemilik ingin memutar HP masukkan ke dalam mobil sebelum video ini saya lanjutkan terima kasih yang sudah subscribe channel ini jadi ini tidak saya perbagi ini cuma saya belikan transistor FM jadi yang tipe V8 jadi barangnya seperti ini transistor FM jadi alat ini bisa langsung menghubungkan tip mobil yang belum ada bluetoothnya menghubungkannya lewat frekuensi FM jadi kita tidak perlu merubah-rubah kita cuma tinggal colokkan alat ini di tempat ini konektor korek ya konektor korek ini langsung saja coba kita buka seperti apa alatnya jadi alatnya seperti ini kawan-kawan ini transistor FM tipe V8 alat ini pun sangat mudah untuk settingannya langsung saja kita coba kita tancapkan ke konektor korek nah ini kebetulan sudah saya konektor korek tapi nanti saya praktekkan cara mengonekkan ke radio FM nya jadi begini kawan-kawan setelah ini kita tancapkan posisi menyala langsung saja kita pilih gelombang yang bersih gelombang yang bersih maksudnya di daerah kawan-kawan itu frekuensi FM itu yang bersih apa misalnya saya contohkan seperti ini jadi saya disini yang jernih itu frekuensinya di 95,1 nah tinggal kita hubungkan yang ini nah ini ini kita tekan ini nah ini tombol yang tengah ini kita tekan kita posisikan ke atas biar lebih jelas nah posisinya sebentar ini tadi terlepas nah ini kita tekan setelah Hai setelah nyala kedipedip ini tadi kan sudah 95,1 ini coba saya putar nah ini jadi kita tinggal menyesuaikan menyesuaikan frekuensi radio M tadi tadi kan bisa frekuensi kurang besar tinggal kita putar ke kanan ataupun kurang kecil tinggal putar ke kiri jadi tadi di frekuensi 95,1 coba kita kita pelan-pelan saja sudah mendekati 95,1 kita pelan-pelan saja sudah mendekati 95,1 kalau sudah 95,1 kita tombol dia sudah mengunci di 95,1 coba langsung kita konekkan ke bluetooth HP saya jadi di HP saya ini kebetulan saya sudah mencari mencari alamat bluetoothnya jadi alamat bluetoothnya jadi langsung kita sambungkan jadi sudah terhubung setelah terhubung coba kita putar youtube setelah terhubung volume coba dibesarkan dan volume di tip kita bersihkan jadi langsung konek jadi sangat mudah sekali jadi kita tinggal ini berikan jadi 9510 yang ini tinggal kita sesuaikan dan tombol ini untuk posisi volume up dan ini volume down seperti itu saja kalau untuk memutar flashdisk pun juga bisa jadi tinggal kita tancapkan nanti otomatis sudah pindah ke playdisk bluetooth di HP kita matikan dan pos USB ini juga bisa untuk charge handphone kita kalau dalam perjalanan jadi sangat mudah simple tanpa merubah dan mengoprek tip mobil, tip mobil yang belum ada bluetoothnya bisa langsung kita usihkan menjadi bluetooth buat kawan-kawan yang punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar sehingga dulu video kali ini sampai jumpa di video-video selanjutnya